selamat menikmati hari ini kita akan mengikuti seminar kolokium Vesal Mamonto Vesal Mamonto sudah melesaikan tesisnya sudah berapa persen nih Vesal? hampir 100% di atas 90% hampir 100% tentang mikrodonasi wilayah Bandung Raya untuk analisis potensi bahaya gempa secara umum proses ini sudah dilakukan ada sekitar 8 bulan Vesal? 8 bulanan nanti kita coba sel sama mendengarkan Vesal memberikan atau mengantarkan tesisnya dalam bentuk presentasi dan nanti ada diskusi dan tanya jawab barangkali dari Pak Andri ada hal yang disampaikan? Pak Andri? oke saya kira tadi yang dijelaskan Pak Ju sudah jelas ya jadi Vesal yang saya ketahui itu kan mulainya dari 0 sekali lah saya paham itu kemudian Anda kerja keras gitu ya perlahan-perlahan Anda paham kemudian juga paling tidak pengalaman ke lapangan juga pernah ya meskipun beda tempat ya Sal ya itu paling tidak alatnya kan seperti itulah gitu ya mungkin juga pengambilan data juga seperti itu gitu suatu saat mungkin akan bermanfaat pada suatu hari ya Anda mungkin kerja di bidang tersebut ataupun jadi peneliti bisa jadi jadi dosen siapa siapa tahu kan pulang ke kampung halaman nah itu bisa Anda aplikasikan nah saya kira hasilnya saya lihat ditulis nanti dalam bentuk karya ilmiah silahkan mau jurnal nasional silahkan mau jurnal internasional silahkan gitu ya selain dari konferensi ya Pak Jo ya karena hasilnya saya kira cukup lah untuk bisa ditulis mungkin nanti saya ingin mendengar juga pertanyaan dari teman-teman ya gitu ya jadi jangan saya dan Pak Jo aja yang nanya gitu ya silahkan aja ditanya gitu ya diskusilah nanti dua arah ya mungkin itu dari saya Pak Jo terima kasih baik terima kasih banyak Pak Antri maka Faisal waktunya 20-25 menit waktu dan layar zoom di silahkan baik terima kasih Pak Zul selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Zulfariza SSIMT selaku pemimpin pertama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Andri Dianugraha SSI MSI selaku pemimpin kedua serta yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang menyempatkan diri untuk hadir pada seminar kolokium hari ini dalam seminar kolokium kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil penelitian saya terkait dengan atau yang berjudul Mikrozonasi Wilayah Bandung Raya untuk analisis potensi bahaya gempa bumi ada pun outline yang akan saya bahas yang pertama terkait dengan pendahuluan kemudian tinjuan pustaka kemudian dasar teori kemudian data dan metodologi selanjutnya hasil dan pembahasan dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran nah sebagai pendahuluan faktor yang kemudian melatar belakangi dari penelitian ini adalah terkait dengan tatanan tektonik di wilayah Indonesia Hamilton tahun 1978 mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki tatanan tektonik yang aktif dan kompleks nah tatanan tektonik yang aktif dan kompleks ini itu dipengaruhi oleh keberadaan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Pasifik Eurasia Indo-Australi dan lempeng Filipina selain itu juga ada lempeng-lepeng kecil juga ikut mempengaruhi tatanan tektonik yang ada di wilayah Indonesia sehingga tahun 2003 mengemukakan bahwa aktivitas dari tatanan tektonik tersebut ikut bertanggung jawab terhadap fenomena kejadian gempa bumi yang relatif cukup banyak di wilayah Indonesia kemudian berbicara terkait dengan tatanan tektonik tidak lepas kaitannya dengan yang namanya fenomena gempa bumi fenomena gempa bumi terat kaitannya atau dampaknya terhadap fenomena side effect side effect sendiri merupakan kondisi regional geologi tatanan tektonik serta topografi yang secara signifikan mempengaruhi karakteristik dari gelombang seismik yang melewati wilayah tersebut secara historis fenomena side effect ini telah memberikan dampak yang kerusakan yang sangat besar di daerah Los Angeles pada tahun 1994 oleh gempa Northridge dimana lokasi tersebut sebenarnya tidak terlalu jauh dari atau bahannya berjarak 1 km dengan lokasi yang tidak terlalu terdampak oleh gempa bumi dari sini dapat dilihat betapa bahayanya fenomena side effect ketika terjadi fenomena gempa bumi kemudian berbicara terkait dengan karakteristik wilayah penelitian dalam hal ini adalah wilayah Bandung Raya dimana dimana wilayah Bandung Raya ini merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat perurbanisasi atau penduduk yang relatif tinggi data BPS tahun 2020 data BPS tahun 2020 mengupakan dua jumlah penduduk yang meliputi wilayah Bandung Raya ini itu sejumlah atau sebanyak 8.424.690 jiwa selain itu wilayah wilayah Bandung Raya ini secara geografi itu berada di tepat di wilayah Cekungan dimana wilayah Cekungan ini tersusun atas komposisi batuan vulkanik dan endapan vulkanik nah selain itu Mulio dan Helmi tahun 2007 kemudian mengungkakan bahwa keberadaan patahan lembang itu merupakan salah satu daripada konsekuensi dari tetanan tetonik yang ada di wilayah Bandung Raya nah maka dari itu dari urayan tersebut kemudian dapat disipulkan bahwa wilayah Bandung Raya ini sangat rentan terjadi kerusakan ketika terjadi fenomena gempa bumi maka dari itu perlu adanya kejian mikrozonasi untuk kemudian menganalisis terkait dengan dampak dari fenomena yang terjadi fenomena gempa bumi yang terjadi nah dari urayan tersebut kemudian disusunlah sebuah kerangka masalah dimana kajian-kajian mikrozonasi yang dilakukan sebelumnya itu masih tersegmentasi pada beberapa parameter tertentu saja sebagai contoh untuk kajian HVSR itu umum dilakukan kajian terkait dengan frekuensi luminan faktor amplifikasi dan indeks kerentanan gempa nah selain itu di wilayah penelitian juga pernah dilakukan analisis terkait atau estimasi model VS serta analisis peak ground acceleration di wilayah Bandung Raya nah di sisi lain ada sebuah parameter ground share strain itu sebelumnya belum pernah dikaji untuk seluruh wilayah Bandung Raya dimana parameter ground share strain ini merupakan parameter penting yang digunakan dalam kaitannya melakukan analisis potensi likuifaksi di suatu wilayah nah dari kerangka masalah itu kemudian dirumuskan sebuah masalah dimana belum adanya kajian yang menyeluruh mengenai parameter-parameter yang berkaitan dengan respon dinamis tanah yaitu frekuensi dominan periode dominan faktor amplifikasi indeks kerentanan gempa bumi peak ground acceleration ground share strain dan model kecepatan gelombang gaser pada kedalaman 30 meter selanjutnya perlu adanya informasi mengenai distribusi ketebalan lapisan sedimen di wilayah Bandung Raya yang terakhir belum adanya sebuah penilaian terpadu mengenai potensi bahaya gempa bumi ditinjau dari parameter-parameter yang berkaitan dengan respon dinamis tanah tersebut selaras dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk kemudian melakukan pemetaan serta analisis terkait dengan parameter-parameter yang berkaitan dengan respon dinamis tanah yang telah disebutkan sebelumnya kemudian melakukan analisis serta pemetaan terkait dengan distribusi ketebalan lapisan sedimen di wilayah Bandung Raya yang terakhir melakukan analisis serta pemetaan terkait dengan potensi bahaya yang diakibatkan oleh gempa bumi di wilayah Bandung Raya ditinjau dari parameter respon dinamis tanah tersebut penelitian ini kemudian dibatasi yang pertama oleh lokasi penelitian yaitu berada di wilayah Bandung Raya dengan koordinat berikut kemudian penelitian ini menggunakan metode seismic mikrotremor HVSR yang terakhir penelitian ini dibatasi dengan jumlah data sebanyak 51 data pengukuran nah ada pun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi terkait struktur bawah permukaan serta memberikan gambaran mengenai potensi hazard yang disebabkan oleh gempa bumi sebagai bentuk mitigasi bencana bagi para stakeholder terkait selanjutnya diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan kemajuan riset guna untuk pengembangan kajian yang berkaitan dengan mikrozonasi serta mitigasi bencana geologi di wilayah Bandung Raya kemudian tinjauan pustaka berikut adalah di literatur yang kemudian mendasari daripada penelitian yang dilakukan nah dari studi literatur tersebut kemudian dibuatlah sebuah diagram research building dimana dari gambar 2.1 ini dapat dilihat domain yang kemudian telah dilakukan kajian dan domain yang belum pernah dilakukan kajian nah dengan melakukan kajian parameter yang belum dilakukan kajian sebelumnya ini diharapkan dapat menjadi sebuah improvisasi ataupun pembeda dari riset-riset sebelumnya selanjutnya terkait dengan geologi regional Silitonga tahun 1973 mengembangkan bahwa wilayah Bandung Raya didominasi oleh batuan vulkanik dan endapan vulkanik seperti pada gambar 3.1 dalam peta geologi nomor Bandung yang disusun oleh Silitonga tahun 1973 dimana di mana diberikan oleh batuan api itu berada di wilayah bagian utara sementara di bagian selatan itu didominasi oleh batuan endapan danau selanjutnya terkait dengan seismisitas yang ada di Jawa Barat nah Supendi dan kawan-kawan tahun 2018 menunjukkan bahwa untuk segmen seser lembang itu terdapat empat event gempa dalam ukuran waktu 2009 sampai 2015 nah gambar 3.2 ini menunjukkan sebaran seismisitas yang ada di wilayah Jawa Barat dapat dilihat bahwa wilayah Bandung khususnya Bandung Raya itu dikelilingi oleh sumber-sumber gempa aktif yang suatu saat ini dapat melepaskan energinya nah dari hasil penelitian ini sebenarnya ingin menekankan bahwa wilayah Bandung terancam atau memiliki potensi hazard yang relatif tinggi ditambah dengan struktur atau karakteristik struktur lapisan yang terfenomena amplifikasi selanjutnya dasar teori kajian mikrozonasi seismik mikrozonasi merupakan sebuah proses pemilahan dari suatu zona menjadi zona-zona kecil dengan berdasarkan respon dari geologi di wilayah tertentu terhadap kejadian gempa bumi nah respon ini menurut Nakamura tahun 1989 digunakan untuk mengestimasi POD ataupun frekuensi dominan dari rasio antara gelombang horizontal dan vertikal atau H per V serta juga amplifikasi dari gerakan gelombang gempa itu sendiri nah parameter frekuensi dominan dan faktor amplifikasi ini berkaitan dengan analisis karakter ataupun struktur tanah dan bangunan di suatu layah selanjutnya adalah transformasi foyer nah transformasi foyer adalah sebuah transformasi integral dimana merupakan perubahan atau transformasi sebuah fungsi terhadap fungsi basis sinusoidal nah transformasi foyer ini kemudian diformalsikan secara matematis seperti pada persamaan berikut nah algoritma transformasi foyer ini umum digunakan dalam kajian analisi sinyal khususnya analisi sinyal seismic nah dengan menggunakan transformasi ini kita dapat merubah sebuah sinyal yang awalnya berada pada domain time berada pada domain frekuensi untuk kemudian nantinya dilakukan kajian analisis spektral nah pun juga demikian sebaliknya kemudian horizontal to vertical spektral ratio atau HVSR nah metode HVSR merupakan metode yang membandingkan spektrum komponen horizontal terhadap komponen vertikal dari gombang mikrotemor nah HVSR ini dihasilkan dengan persamaan 3.17 3.17 berikut nilai HVSR ini itu merupakan cerminan daripada side effect atau efek lokal nah side effect ini direpresentasikan atau dimanifestasikan oleh perbandingan antara spektrum horizontal dan spektrum vertikal sehingga dari proses perbandingan ini didapatlah nilai HVSR nah kemudian selanjutnya adalah parameter-parameter respon dinamis tanah nah yang pertama yang paling umum adalah frekuensi dominan diformulasikan dengan persamaan matematik seperti berikut dimana parameter ini berkaitan dengan atau merepresentasikan jenis maupun karakteristik batuan di wilayah di suatu wilayah kemudian ada faktor amplifikasi faktor amplifikasi ini erat kaitannya dengan kontras impedensi antara lapisan di suatu wilayah kemudian ada indeks kerentanan gempa bumi oleh Nakamura menyebutkan bahwa parameter ini merupakan tingkat seberapa rentan suatu wilayah seberapa rentan suatu wilayah terhadap gencangan gempa bumi parameter ini merupakan perbandingan antara faktor amplifikasi yang dikuadratkan terhadap frekuensi natural atau frekuensi dominannya selanjutnya adalah peak ground acceleration atau percepatan pucat gateran tanah ketika terjadi fenomena gempa bumi ada banyak cara kemudian untuk menulai yang pertama bisa mengukur langsung di lapangan dengan menggunakan instrumen aksilograf namun juga bisa dicari dengan menggunakan estimasi model atenuasi persamaan model atenuasi disini saya menggunakan model atenuasi kanai dimana pada persamaan ini itu melibatkan parameter period dominan yang dihasilkan dari pengukuran langsung di lapangan selanjutnya adalah ground share strain oleh Nakamura tahun 97 mengembangkan bahwa parameter ini adalah kemampuan material penyusun tanah untuk saling meregang dan bergeser saat terjadi fenomena gempa bumi parameter ini disimpulkan dengan gamma dimana hasilnya merupakan perbandingan antara faktor amplifikasi terhadap frekuensi dominan dikalikan dengan peak ground acceleration selanjutnya adalah VS30 VS30 dihasilkan dengan persamaan berikut dimana untuk kajian mikrotremor HVSR nilai VS atau model VS yang dihasilkan itu didapat dari proses inversi kurva HVSR selanjutnya inversi kurva HVSR yang dilakukan itu dengan menggunakan Nickberg algoritm dimana pada prinsipnya metode ini merupakan metode inversi yang non-derivatif sehingga dengan menggunakan metode algoritma ini dapat mengestimasi sebuah parameter dengan constraint parameter awal dan bisa ditentukan secara random sehingga pada akhirnya untuk menghasilkan model optimal dari sebuah parameter itu nantinya pada proses mikrotremor ini dilakukan perbandingan antara HVSR berdasarkan pengukuran dan HVSR berdasarkan pemodelan ke depan atau perhitungan sehingga nilai atau model kecepatan gelombang VS yang dihasilkan itu bergantung daripada seberapa match antara kurva HVSR pengukuran dan HVSR perhitungan selanjutnya adalah data dan metodologi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersebar dari jaringan seismik Bandung eksperimen bekerjasama dengan Australia National University dimana terpasang sebanyak 50 titik pengukuran dengan sampling rates sampling rates 200 hertz dan tersebar di seluruh wilayah Bandung Raya gambar 4.1 ini memperlihatkan distribusi sebaran seismometer dan wilayah penelitian selanjutnya untuk alur pengolahan atau pengolahan data sehingga menghasilkan sebuah kurva HVSR yang pertama dilakukan proses pemilihan data jaringan Bandung eksperimen data yang diambil adalah data dengan data rekaman selama satu hari dari data rekaman satu hari ini kemudian dianalisis karakteristik daripada sinyal sehingga kita dapat memilih range waktu yang mana yang dapat diambil dan rendah kontaminasi noise selanjutnya dilakukan proses cutting untuk memilih range waktu yang akan dipakai selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan H-perfect toolbox di selanjutnya dilakukan set parameter yang mengacu pada reliability sinyal yang direkomendasikan oleh SOSAMER 2004 selanjutnya dilakukan filtering frekuensi dengan menggunakan bandpass filter dengan range frekuensi 0,1 sampai 15Hz selanjutnya dilakukan time filtering dengan menggunakan metode STA-LTA dimana STA-nya 1 detik LTA-nya 10, 30, dan 60 detik dengan minimal STA per LTA 0,2 detik dan maksimal STA per LTA 2,5 detik selanjutnya dilakukan smoothing dengan menggunakan algoritma kono-omaci 98 selanjutnya dilakukan proses analisis HVSR dengan algoritma FFT dengan lebar window 20 second dan yang terakhir adalah dilakukan perhitungan rata-rata spektrum hyperface hingga menghasilkan perusaha XL selanjutnya adalah tampilan data gambar 4.2 memperlihatkan tampilan data rekamanan satu hari yang diambil dari stasiun BNA03 dimana sumbu Y dalam count sumbu X dalam time data rekaman satu hari ini kemudian dianalisis karakteristik sinyalnya dan dapat dilihat dari sini dimana range waktu pada perekaman 17-23 pada pukul 17-23 itu relatif rendah kontaminasi noise sehingga range waktu tersebut dipilih sebagai inputan untuk pengolahan data HVSR selanjutnya gambar 4.4 ini merupakan seismogram tiga komponen untuk stasiun BNA03 yang telah melalui proses cutting, filtering dan windowing selanjutnya dilakukan proses perhitungan hyperface dan akhirnya menghasilkan kurva HVSR untuk stasiun BNA03 selanjutnya melakukan quality control dari kurva HVSR dan merujuk daripada kriteria relabilitas sinyal menurut sesama tahun 2004 ada tiga kriteria yang pertama frekuensi dominan itu lebih besar dari 10 per lebar window kemudian kriteria yang kedua NC atau number of significant cycle itu harus lebih besar dari 200 dan yang ketiga adalah standar deviasi harus lebih kecil dari 3 nah dari data yang dihasilkan terdapat 10 stasiun yang tidak memenuhi syarat relabilitas berdasarkan syarat sesama 24 dikarenakan standar deviasinya lebih dari 3 namun begitu standar deviasi yang lebih dari 3 itu masih di bawah angka 10 berkisar antara 3,1 sampai 5,3 nah selain itu untuk dua kriteria yang lain semua stasiun telah memenuhi syarat selanjutnya perhitungan parameter-parameter lanjutan yang telah disebutkan sebelumnya selanjutnya adalah diagram alir pengelolaan data berikut adalah diagram alir untuk perhitungan HVSR selanjutnya diagram alir keseluruhan penelitian dalam penelitian ini terdapat dua inputan data yang pertama data pengukuran lapangan mikrotemor kemudian data katalog gempa gunung halu tahun 2005 data katalog gempa ini sebagai inputan untuk menghitung nilai PJA sementara data mikrotemor ini sebagai inputan untuk menghitung parameter-parameter lain sehingga akhirnya terdapat sehingga akhirnya dapat dilakukan analisis terpadu terkait dengan peta potensi seismik hazard di wilayah Bandung Raya jadi dilakukan analisis terpadu dari parameter-parameter tersebut kemudian hasil dan pembahasan dihasilkan tiga jenis karakteristik kurva HVSR dimana dari tiga karakteristik ini merepresentasikan kondisi bawah permukaan yang pertama adalah kurva HVSR gambar 5.1 adalah kurva HVSR dengan satu puncak atau single peak yang kedua adalah kurva HVSR dengan dua puncak double peak dan yang ketiga adalah kurva HVSR dengan puncak yang lebar dari karakteristik kurva ini kemudian diplot dan dilihat distribusinya di wilayah penelitian nah disini terlihat bahwa untuk kurva dengan satu puncak atau clear peak itu domian berada di wilayah tenggara sementara dua puncak domian berada di wilayah utara dan tengah sementara yang puncak lebar itu cenderung berada di wilayah bagian barat selanjutnya mikrozonasi untuk frekuensi dominan nah inilah frekuensi dominan yang dihasilkan itu berada pada kisaran halo putus halo 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 sedikit ngafris tadi Faisa oke oke udah lancar pakai di bagian ini dicoba dulang lagi Faisa oh ya kemudian mikrozonasi frekuensi dominan nah setelah dihasilkan setelah dihasilkan kurva AFS-R dimana dari kurva AFS-R itu mengandung nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi kemudian nilai frekuensi dominan dipetakan dan dihasilkan range daripada nilai frekuensi dominan yaitu 0,6 sampai 65 hertz dimana merujuk daripada jenis struktur lapisan terhadap nilai frekuensi dominan oleh Kanae tahun 1983 terdapat tiga jenis struktur yaitu pertama dengan frekuensi dominan 6,6 sampai 20 hertz itu karakteristiknya tipis dengan batuan yang keras kemudian jenis yang kedua 2,5 sampai 10 hertz itu dengan karakteristik sedang dengan ketebalan 5 sampai 10 meter dan yang ketiga itu kurang dari 2,5 hertz itu dengan karakteristik yang tebal dan lebih dari 30 meter ketebalannya di wilayah penelitian dihasilkan frekuensi dominan yang rendah yaitu 0,6 sampai 1,8 hertz itu berada di sebagian besar wilayah kota Bandung sebagian wilayah kota Cimahi beberapa kecematan di kabupaten Bandung seperti Cicalengka Ranca Ekek Solokan Jeruk Ciparai Nagrek Katapang Margasi dan Bala Endah nilai frekuensi dominan ini merepresentasikan struktur yang ada di bawah permukaan kemudian mikrozonasi faktor amplifikasi nilai faktor amplifikasi yang dihasilkan itu sebesar 0,5 sampai 11,7 diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu rendah menengah dan tinggi disini nilai yang tinggi berada pada kisaran 8 sampai 11 dimana dalam hasil penelitian didapat bahwa nilai yang teramati memiliki nilai faktor penguatan yang tinggi yaitu 8 sampai 11 adalah di sebagian wilayah kota Bandung yaitu Bandung Kidul Cidadab dan Sukasari serta sebagian besar wilayah kabupaten Bandung yaitu Ciparai Ranca Ekek Banjaran Solokan Jeruk dan Majalaya serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Lembang Cipatat dan Ciham Pelas selanjutnya adalah mikrozonasi kerantanan keempa range yang dihasilkan daripada nilai KG ini adalah 0,04 sampai 154 terdapat 3 klasifikasi diklasifikasikan supaya memudahkan untuk melakukan analisis yaitu rendah menengah dan tinggi dimana nilai tinggi itu berada pada kisaran 41 sampai 152 wilayah yang menunjukkan atau teramati memiliki nilai kerantanan yang tinggi pada range 51 sampai 154 itu adalah wilayah Ranca Ekek Ciparai Majalaya Nagrek Banjaran Margasi Balaendah dan pemempuk untuk Kabupaten Bandung serta sebagian wilayah kota Bandung Gede Bage Buah Batu dan Bandung Kidul kemudian di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecamatan Ciamkelas Ngamrah dan Cipatat Selanjutnya adalah Mikrozonasi Ground Acceleration atau PGA dihasilkan nilai kisaran 78 sampai 259 gal atau cm per second kuadrat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan yaitu rendah menengah dan tinggi dimana nilai PGA yang tinggi berada pada kisaran 159 sampai 259 gal wilayah yang kemudian menunjukkan nilai PGA yang tinggi pada kisaran 199 sampai 259 gal itu berada di wilayah Kecamatan Soreang Ciparai Majalaya untuk Kabupaten Bandung dan wilayah Gedebage untuk Kota Bandung selanjutnya adalah mikrozonasi Ground Share Strain nah rendah yang dihasilkan untuk parameter ini berada pada kisaran 1 x 10 pangkat minus 5 sampai 13,3 x 10 pangkat minus 3 nah merujuk pada hubungan strain dan sifat dinamis tanah oleh Nakamura tahun 97 dimana ketika nilai ground restrainnya berada pada kisaran 10 pangkat minus 4 sama 10 pangkat minus 3 itu akan mengalami fenomena retak dan penurunan tanah atau subsidence dan apabila ketika mencapai 10 pangkat minus 2 dan 10 pangkat minus 1 akan mengalami longsor penurunan tanah atau bahkan sampai kalikwifaksi nah nilai yang dihasilkan pada penelitian ini nilai GSS yang tinggi itu berkisar antara 1-9 x 10 pangkat minus 3 itu berarti nilai yang dihasilkan tertinggi itu berada pada kisaran sini yang memungkinkan adanya fenomena retak atau penurunan tanah ketika terjadi gempa bumi nah wilayah yang teramati memiliki nilai GSS yang tinggi itu berada di wilayah kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Ciparai dan Solokan Jeruk selanjutnya adalah melakukan inversi kurva VSR untuk kemudian menghasilkan model estimasi atau menghasilkan model kecepatan gelombang geser di masing-masing station nah dengan menggunakan algoritma Neckberhood algoritm tadi maka dihasilkan hasil inversi untuk model satu dimensi gelombang geser VS di masing-masing stasiun nah untuk proses inversi dilakukan dengan parameter model yang digunakan kurang lebih seperti pada tabel 5.6 dimana model parameter modelnya terdapat model 4 lapis dengan VS sekian dan ketebalan sekian nah didapat hasil untuk yang A itu hasil inversi model VS satu dimensi untuk stasiun BNA 0.3 dimana nilai misfit yang dihasilkan itu sekitar 0.33 kemudian yang B hasil inversi model VS satu dimensi untuk stasiun BNA 0.5 dengan nilai misfit sekitar 2.07 nah untuk BNA 0.5 ini adalah stasiun yang memiliki misfit yang besar nah selanjutnya dapat dilihat kurva fitting atau kurva ellipticity curve daripada pencocokan antara model forward modeling dan kurva berdasarkan pengukuran nah dari hasil inversi itu kemudian menghasilkan model kecepatan 4 lapis di masing-masing stasiun ini ditunjukkan pada tabel 5.7 dimana disini terdapat cuplikan rekapitulasi nilai VS pada stasiun BNA 03 04 05 dan 06 kemudian dari hasil inversi tersebut dilakukan analisis dan pemetaan terkait dengan mikrozonasi VS 30 nah ada pun nilai range VS 30 yang dihasilkan itu berada pada kisaran 15 sampai 120 meter per second nah wilayah yang paling dominan menunjukkan nilai VS yang rendah yaitu pada 25 sampai 21 meter per second adalah kecematan Nagrek Cicah Lengka Ranca Ekek Majalaya Ciparai Solakan Jeruk Balai Rendah Katapang dan Marga Asih untuk Kabupaten Bandung Sementara untuk Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecematan Batu Jajar Ciamplas Ngamprah Padalarang dan Lembang serta seluruh wilayah kota Cimahi dan kota Bandung nah nilai VS yang rendah ini berasosiasi dengan lapisan sedimen di wilayah tersebut kemudian dibuat variasi vertikal dari nilai VS yang dihasilkan dimana pada gambar 5.13 ini memperlihatkan variasi vertikal VS itu pada kedalaman 20 meter 40 meter 60 meter dan 80 meter nah dihasilkan pada kedalaman 20 meter itu hampir seluruh wilayah memiliki nilai kecepatan VS hampir seluruh wilayah memiliki nilai VS yang relatif cukup rendah yaitu berkisar antara 15 sampai 80 meter per sekan nah sementara pada kedalaman 40 sampai 60 meter wilayah Bandung Raya menunjukkan kecepatan VS dengan kisaran 50 sampai 300 meter per sekan dengan nilai kecepatan rendah berada di wilayah selatan hingga tenggara berada di wilayah selatan hingga tenggara nah pada kedalaman 80 meter wilayah selatan dan tenggara secara konsisten ini menunjukkan nilai VS yang relatif rendah yaitu pada kisaran 50 sampai 80 meter per sekan dapat lihat pada kedalaman 80 meter pun di wilayah selatan dan tenggara masih memperlihatkan nilai VS yang relatif rendah nah hal ini dikonfirmasi dengan dilakukannya mikrozonasi ketebalan lapisan sedimen disini konsisten menunjukkan dimana wilayah bagian selatan dan wilayah tenggara itu menunjukkan nilai ketebalan lapisan sedimen yang relatif tebal yaitu berkisar antara 145 sampai dengan 160 meter nah wilayah yang memiliki ketebalan lapisan yang tebal itu diantara kecematan Majalaya Ciparai Solokan Warga Asih dan Ketapang untuk Kabupaten Bandung dan sebagian wilayah kota Cimahi kemudian wilayah kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki ketebalan sedimen yang relatif agak sedang dengan kisaran 40 sampai 100 meter tebalannya selanjutnya dilakukan analisis terpadu dari parameter yang sudah dilakukan kajian yaitu klasifikasi yaitu nilai parameter kerentanan gempa kemudian nilai parameter PGA parameter GS dan parameter VS30 nah masing-masing parameter yang telah dihasilkan ini kemudian diklasifikasi menjadi tiga tingkatan yaitu rendah sedang dan tinggi dengan masing-masing diberikan bobot 1 2 dan 3 nah berdasarkan pemobotan ini kemudian diakumulasikan setiap nilai untuk satu stasiun sehingga dari satu stasiun itu memiliki nilai akhir presentasikan kerentanan seismik di wilayah tersebut nah dari nilai tersebut kemudian dilakukan pemetaan dan dihasilkan bahwa wilayah yang menunjukkan tingkat kerentanan yang paling tinggi ditinjau dari empat parameter ini adalah wilayah Ciparai Nagrek Solokanjarub dan Majalaya nah dari mikrozonasi yang terlakukan sebelumnya wilayah Tenggara ini konsisten memperlihatkan nilai yang memperlihatkan resiko yang relatif tinggi dari beberapa mikrozonasi yang telah dilakukan sebelumnya kemudian kesimpulan dan saran yang pertama wilayah Bandung Rem memiliki nilai frekuensi dominan dengan kisaran 0,61-6,5 hertz dimana wilayah yang memiliki nilai frekuensi dominan yang rendah itu 0,6 sampai 1,8 hertz itu berada di sebagian wilayah kota Bandung kota Cimahi beberapa kecematan di Kabupaten Bandung yaitu Ciparai Ranca Ekek Nagrik Solokan Jarut Margasi Katapang Majalaya dan Balai Endah serta Kabupaten Bandung Barat yaitu Kecematan Ciamplas Batu Jajar Ngamprah dan Pedalarang kemudian nilai faktor amplifikasi yang tersebar di wilayah Bandung Raya itu berada pada kisaran 0,5 sampai 11,7 dengan kisaran dengan nilai tinggi yang teramati pada range 8-11 itu berada di wilayah Kota Bandung yaitu Gedebage sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Ciparai Ranca Ekek dan Banjaran serta sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Lembang Ciparai dan Ciamplas selanjutnya indeks kerentanan gempa atau KG berada pada kisaran 0,04 sampai 154 dengan nilai yang paling tinggi teramati pada rentan 51 sampai 154 itu berada di wilayah Ranca Ekek Ciparai Majalaya Nagrik Banjaran Margasi Balayendah dan Pemempuk untuk Kepuatan Bandung sementara untuk wilayah Kota Bandung berada di Gedebage Buah Batu dan Bandung Kedol serta beberapa di wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu Ciamplas Ngampra dan Cipatan kemudian nilai PJA yang teramati itu pada kisaran 78 sampai 2.259 gal dengan nilai tertinggi itu 199 sampai 259 di mana wilayah yang menunjukkan nilai tertinggi itu adalah Kecamatan Soreang Ciparai Majalaya untuk Kepuatan Bandung dan wilayah Gedebage untuk Kota Bandung selanjutnya nilai Ground Serstrain atau GSS yang teramati itu berada pada kisaran 1 x 10 pangkat minus 5 sampai 13,3 x 10 pangkat minus 3 di mana wilayah yang teramati memiliki nilai GSS yang tinggi itu 13,3 x 10 pangkat minus 3 yang dan berada di wilayah Ciparai dan Solokan Jeruk serta Majalaya kemudian nilai VS30 yang rendah itu nilai VS30 yang terendah itu berada pada kisaran 25 sampai 81 meter per second yaitu berada di hampir seluruh wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi sementara untuk Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Nagrek Cicarengkar Ancarek Majalaya Ciparai Solokan Jeruk Balai Endah Ketapang dan Margasi untuk wilayah Kabupaten Bandung serta Kecamatan Batu Jajar Camplas Ngamprah Padalarang dan Lembang itu yang menunjukkan nilai VS30 yang rendah kemudian wilayah yang memiliki nilai keteberan lapisan seribuan yang relatif tebal dengan kisaran nilai 150 sampai 150 geometer adalah Majalaya Ciparai Solokan Jeruk Margasi dan Ketapang untuk wilayah Kabupaten Bandung serta sebagian wilayah Kota Cimahi kemudian yang terakhir bahwa wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi itu berada pada wilayah Ciparai Nagrek Solokan Jeruk dan Majalaya kemudian saran-saran adalah penelitian ini terbatas pada metodologi yang digunakan yaitu HPSR maka perlu kemudian untuk menggunakan metode lain untuk menkonformasi sebagai bahan pembanding untuk kemudian melihat kerentanan seismik di wilayah Bandung Raya misal dengan menggunakan metode 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 seismik yang lain ataupun bahkan yang lain seperti georadar geolistik ataupun geabra kemudian penelitian ini terbatas pada data yang digunakan yaitu sebanyak 51 data pengukuran lapangan sehingga dengan kondisi data yang seperti itu memberikan hasil yang tidak terlalu detail dan representatif maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan untuk kemudian secara spesifik melakukan kajian mikrozonasi yang lebih fokus dengan sebaran data pengukuran yang lebih banyak serta lebih rapat sehingga bisa terfokus ke wilayah-wilayah yang padat penduduk kemudian daftar pustaka untuk keluaran hasil dari penelitian ini dikonsertakan dalam seminar internasional Asian Physics Symposium atau APS pada tahun 2021 dan sedang dalam under review terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati